Sejumlah warga Dusun Gawo, Desa Balongrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganju sudah seminggu ini diresahkan dengan hilangnya uang pecahan 100 ribu rupiah secara misterius Peristiwa ini menimpa Jumain warga setempat Jumain mengaku dan mengungkapkan bila uangnya hilang satu lembar pecahan 100 ribu rupiah pada pagi hari Padahal pada malam harinya ia menghitung uangnya berjumlah 1 juta rupiah Tak hanya sekali, Jumain mengaku kehilangan uang selama 3 hari berturut-turut Jumain mengungkapkan warga lainnya juga kehilangan uang Dirinya pun menduga uang warga hilang dicuri tuyul peliharaan seseorang Mau store dulu, kan uang 10 juta Terus rumahnya kan pas, terus store kan kurang satu Balian ini, karena mana-mana juga kurang satu Terus ada lagi juga kurang satu Yang terakhir, yang terakhir 50-an itu Rp1.000.000.000 Saya berjaga berjaya itu berkurang satu Bapak mencurigainya, hilangnya karena apa? Ya mungkin ya karena diambil bari halus itu mungkin Yang sering dikatakan masyarakat tuyul Selain Bapak ini apa ada masyarakat lain yang kehilangan juga? Ada banyak ini Sudah berlangsung berapa lama Pak? Ada satu bulan mungkin? Mungkin satu bulanan informasi dari warga saya Ada berapa jumlah warga Pak yang Bapak ketahui? Sementara ini laporan 3 orang Sebagai perangkat ya Pak, ada impuan kepada masyarakat ini Pak? Ya mungkin saya impuan kepada seluruh masyarakat Bapak warga saya Bila mana menyimpan uang, hati-hati Mungkin kalau simpanannya banyak Munggu disimpan di bank beja Yang lebih aman Dan lebih suka ada Ada semacam kehilangan Dan mungkin Jika ada puyul atau gimana Mungkin lebih aman Ada semacam kita Perangkat TESA menghimbau kepada warga Agar tidak panik dan tidak menyimpan uang di dalam rumah Melainkan ditabung di bank Ahmad Syarwani, JTV